Kejaksaan Tinggi Bali melaksanakan piodalan di lingkungan Pura Kejari Bali di Renon Denpasar. Dengan dilaksanakannya piodalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa spiritualitas dan toleransi beragama antar staff sehingga menimbulkan keharmonisan di lingkungan Kejari Bali. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Dr. Abdul Muni SHMH mengatakan Keberagaman umat yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Bali membuat sebuah keberagaman yang harus dibarengi dengan sikap saling toleransi antar umat beragama. Dengan dilaksanakannya piodalan di lingkungan Pura Kejaksaan Tinggi Bali mampu membawa aura positif dan kedamaian kepada semua staff yang bertugas sehingga mendorong segala bentuk kegiatan keagamaan yang positif karena dapat mempererat antar umat beragama dan seagama. Selain itu juga mempererat tali silaturahmi antar umat beragama. Dengan kegiatan keagamaan seperti ini mampu meningkatkan kualitas dan nilai keimanan bagi yang melaksanakan terhadap sang pencipta sehingga sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari dalam hal ini membentengi keimanan para staff di Kejaksaan Tinggi Bali. Satu adalah untuk mempererat antar persaudaraan, antar umatnya yang seagama dan antar umatnya yang antar agama. Ini salah satunya banyak tidak hanya dari yang beragama Hindu tapi yang Muslim juga bergabung di sini, yang apa namanya Katolik juga bergabung di sini. Nah itu salah satunya begini. Jadi patutlah untuk kita dorong. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan dari warga masyarakat yang beragama Hindu itu sendiri terhadap sang pencipta, sehingga dengan begitu menjadikan sebuah apa namanya itu akan memperkuat nilai keimanan. Sehingga pada saatnya nanti giliranya terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari benteng daripada untuk ini tambah kuat tentu. Acara piodalan tersebut berjalan dengan khidmat dan penuh sukacita dari semua staf Kejaksaan Tinggi Bali.